Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil 107 orang yang akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sejak pagi, kendaraan yang membawa para tokoh yang akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran berdetakan ke kediaman Prabowo. Kemarin Prabowo sudah memanggil 49 calon wakil menteri atau calon menteri dan juga 58 calon wakil menteri dan kepala badan di kediamannya di Ketanegara Jakarta Selatan. Hari ini 107 tokoh itu akan menerima pembekalan calon anggota Kabinet Prabowo Gibran. Informasi terkini kita langsung tanyakan kepada Jurnalus Kompasivi Triksy Valencia di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Triksy ada 107 tokoh yang saat ini berada di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Lalu seperti apa kondisinya dan apa saja materi pembekalan itu? Selamat siang, Jurnalus dan juga saudara. Kalau boleh saya update, kemudian pada hari ini memang pembekalan lebih dikhususkan kepada calon menteri. Jadi tidak ada calon wakil menteri maupun juga kepala badan yang kami lihat masuk ke dalam. Namun kalau misalnya kami lihat dari yang berdatangan sejak pagi tadi sampai terakhir tadi ada Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri yang baru masuk sekitar pukul setengah sembilan atau pukul sembilan pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ini menandakan bahwa memang yang ada di dalam ini adalah semuanya calon menteri yang memang sudah dipanggil ataupun juga datang ke Ketanegara Kediaman Prabowo Subianto pada hari Senin kemarin. Kalau pada hari Senin pemanggilan calon menteri mengenakan batik pada hari ini mengenakan kemeja putih semuanya termasuk juga tadi ada wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka yang juga mengenakan kemeja putih dan melambaikan tangan ataupun juga menyapa wartawan ketika hendak masuk ke dalam hambalang. Di dalam agenda ataupun juga pembakalan ini sudah berlangsung sejak pukul 8 pagi dibuka dengan sambutan Prabowo Subianto presiden terpilih kemudian dilanjutkan dengan pemaparan ataupun juga dilanjutkan lagi dengan pembekalan dari beberapa pakar atau ahli yang memang dipilih secara langsung dan kalau kami lihat ini rata-rata pematerinya adalah berasal dari luar negeri yang berarti memang sudah dinilai dan juga dipertimbangkan oleh Prabowo Subianto bahwa orang-orang ini mampu dan juga bisa menyampaikan terkait dengan topik-topik yang sudah dipilih untuk pembekalan pada hari ini. Ada dua hari yang ditentukan untuk diberikan pembekalan kepada calon menteri hari ini dan juga esok hari pada tanggal 17 Oktober 2024 tapi kemudian sistemnya apakah nanti menginap atau tidak tadi kami sempat berkomunikasi dengan beberapa calon menteri yang mengatakan bahwa ada yang bilang ini nanti selesai pukul 6 masih ada maksud kami pukul 6 ini adalah pematerian terakhir lalu kemudian juga nanti pulang dan esok hari dilanjutkan lagi pada pukul 9 pagi. Nah kalau kita melihat dari hari ini temanya rata-rata membahas tentang ekonomi yang pertama ini membahas terkait dengan geopolitik yang kita tahu ini juga menjadi sebuah konsen dari Prabowo Subianto pada saat dia berkampanye yang terus menyampaikan bahwa tantangan dari negara-negara lain ini dapat mempengaruhi negara sendiri sehingga perlu ada mitigasi, perlu ada hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan antisipasi termasuk juga dampak-dampak yang akan terjadi pada negeri, dalam negeri maksud kami sehingga ini menjadi satu hal penting yang perlu didapatkan ataupun juga yang perlu disamakan terkait dengan nilai standar maupun juga visi-misi di dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Ngeraka. Lalu kemudian juga dilanjutkan ada pembahasan terkait dengan GDP atau Gross Domestic Product lalu kemudian juga ada terkait dengan kesuksesan sebuah negara nah inilah yang juga kalau kita lihat memang menjadi poin-poin yang sebenarnya sudah pernah disampaikan ataupun juga menjadi hal-hal yang diperhatikan oleh Prabowo Subianto presiden terpilih pada saat kampanye, pada saat menyampaikan janji-janjinya maupun juga program-programnya yang termasuk dalam 17 program dan juga astacita. Nah inilah yang kemudian disampaikan kembali kepada calon menterinya yang sudah diseleksi untuk bisa nanti ke depannya bisa berjalan bersama-sama untuk berkoordinasi dengan baik, untuk sudah menyamakan terkait dengan persepsi, terkait dengan pemahaman sehingga nantinya bukan hanya kesulitan ya yang dilihat ataupun juga yang nanti diharapkan dari pembekalan yang diberikan pada hari ini tapi juga nanti bagaimana satu sama lain antar lembaga, antar kementerian ini bisa saling membantu dan saling support satu sama lain dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti misalnya tadi yang disampaikan adalah tantangan geopolitik yakni dari perekonomian dari inflasi maupun juga dari lapangan pekerjaan yang juga menjadi perhatian khusus dan ini nanti akan disampaikan esok hari sebenarnya. Jadi kalau untuk hari ini nampaknya di area ekonomi, perekonomian dan juga tantangan-tantangan terhadap negeri bagaimana kesuksesan negara, lalu esok hari ini lebih beragam lagi dari topik-topik yang akan disampaikan dari komunikasi, ada AI, lalu kemudian juga ada anti korupsi tentu saja yang juga menjadi dasar ataupun juga fondasi dari kementerian Prabowo Gibran karena dari Prabowo Subianto sendiri, Presiden Terpilih juga sudah menyampaikan bahwa jangan sampai nanti ada calon menterinya atau menteri-menterinya dalam kabinet yang bermain dengan uang negara Nah inilah yang kemudian disampaikan dalam pembekalan yang dimana kalau saya melihat Juru dan juga Saudara ini juga menjadi ciri khas dari Prabowo Subianto bahwa sebelum melakukan sesuatu ataupun sebelum bekerja bersama-sama Prabowo Subianto ini kerap memberikan pembekalan ataupun juga materi kepada orang-orang di sekitarnya kalau kita melihat ke belakang ada kader-kader Partai Gerindra yang memang sering diberikan pembekalan lalu kemudian juga kemarin sebelum pelantikan anggota DPR, DPR, DPRD dan juga DPD dari Partai Gerindra kembali diberikan pembekalan di Hambalang, maka daerah itu pada hari ini calon-calon menteri kemudian juga yang nantinya bisa diteruskan lagi harapannya kepada calon wakil menteri dan juga kepala badan ini diberikan pembekalan terlebih dahulu untuk setidaknya mengetahui, menyamakan persepsi, mengetahui kesiapannya mereka bukan hanya kesediaan dari para calon menteri yang memang sudah dipilih dan juga sudah dipanggil kemarin di Kertanegara nah itu terkait dengan pembekalan Juno dan juga saudara, nah tentu yang juga kami nantikan sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang sebelumnya ini belum terlihat ataupun juga belum dipanggil pada saat pemanggilan calon menteri di Kertanegara pada hari serin karena kalau kita melihat susunan sebenarnya ada nama-nama yang sudah santer terdengar ini akan masuk ke dalam susunan Kabinet Prabowo Gibran namun pada hari Senin kemarin yang kami lihat bersama-sama hingga malam selesai pemanggilan belum ada nama-nama atau tokoh-tokoh tersebut yakni kalau misalnya kita boleh sampaikan adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebenarnya diisukan ini akan merapat ya ke Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subiato dan juga Gibran Raka Bumi Raka namun memang disampaikan kan menunggu pertemuan antara Prabowo Subiato dan juga Megawati Soekarno Putri yang juga ini tentu dinantikan kapan tanggalnya yang menunggu tempat, menunggu waktu yang juga masih belum terlihat ataupun juga terdengar kapan pastinya mereka berdua bertemu akan tetapi tadi kalau kami melihat dari rangkaian kendaraan ataupun juga yang sudah masuk ke dalam ada satu kendaraan yang memang kami cermati ini adalah kendaraan dari Budi Gunawan disampaikan juga tadi yang di dalam kami sempat mengkonfirmasi dengan beberapa pihak yang ada di dalam juga mengatakan bahwa memang ada Budi Gunawan di dalam mengikuti juga pembekalan nah nama Budi Gunawan sendiri ini juga santer ataupun juga digadang-gadang akan menjadi menkopol hukam dalam Kabinet Prabowo Gibran tentu balik lagi ini akan menunggu konfirmasi resmi dari pihak Prabowo Gibran maupun juga yang biasanya nanti akan menyampaikan dengan terangan yakni dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra yakni Suh Midasko Amat apakah kemudian dengan merapatnya Budi Gunawan ataupun juga yang datang pada hari ini menandakan bahwa memang ini adalah sebuah tanda ataupun juga sinyal bahwa memang PDI Perjuangan sudah merapat, sudah memberikan orang-orang kepercayaannya untuk kemudian bisa bekerja bersama-sama dalam susunan Kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka ada siapa lagi kemudian tokoh-tokoh yang kemarin kami belum lihat pada hari Senin tentu ini juga akan kami tanyakan nanti usai dari pembekalan yang dilakukan ataupun juga diberikan oleh Prabowo Subianto maupun juga dari ahli-ahli yang didatangkan ataupun juga tadi ada yang kami lihat melalui via daring ya pembekalan yang diberikan nah ini ya yang kami nantikan Juno dan juga saudara termasuk juga nanti keterangan-keterangan yang disampaikan oleh calon menteri usai mendapatkan pembekalan dari Prabowo Subianto maupun juga ahli-ahli pakar yang sudah dipilih pada hari ini dan juga esok hari Juno Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalist Kompas TV Triksi Valencia dari Hambalang Bogor, Jawa Barat Terima kasih